Tahun baru Cina baru aja akan datang, tahun anjing. Dan kita baru saja lewat tahun 2017 memasuki tahun 2018. Nah, seperti apa review ekonomi perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok tahun 2017? Setelah ini. Tahun 2017, pertumbuhan nilai impor Tiongkok dari seluruh sampai negara di dunia mencapai 7,4 persen atau senilai dengan 266 miliar USD. Dan kalau dirupiahkan sekitar 3.096 triliun rupiah. Nah, dari angka tersebut, berapa sebetulnya angka ekspor perdagangan dari Indonesia ke Tiongkok? Setelah ini kita akan lihat detailnya. Pada tahun 2017, di antara seluruh negara di dunia yang melakukan ekspor ke Tiongkok, Indonesia berada pada peringkat ke-15 atau sebanding dengan angka 28,5 miliar USD. Dan dengan angka tersebut, Indonesia mengambil market share sebesar 1,59 persen. Cukup besar. Kita patut berbangga karena angka pertumbuhan Indonesia pada tahun 2017 ke Tiongkok mencapai 34,1 persen atau senilai dengan 7,25 miliar USD. Dan dengan angka tersebut, Indonesia di antara negara-negara ASEAN merupakan negara dengan angka pertumbuhan terbesar kedua setelah Vietnam. Dengan capaian itu, kita juga patut berbangga karena berarti Indonesia juga berhasil mengurangi defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok hingga 5,2 miliar USD. Tahun lalu, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai 11 miliar USD. Untuk semua jenis produk yang diekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami peningkatan penjualan. Dari semua produk itu, yang paling terbesar mengalami penurunan hanya produk payu yaitu sebesar 7,8 persen atau senilai 81,8 juta miliar USD. Sinerja perdagangan Indonesia dengan Tiongkok dinilai relatif cukup baik. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada peringkat ke-5 setelah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Dengan defisit neraca perdagangan Indonesia sebesar 6 miliar USD dengan Tiongkok, neraca perdagangan Indonesia relatif cukup baik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Surklus perdagangan Malaysia dengan Tiongkok sebesar 12 miliar USD, sementara surklus perdagangan Thailand dengan Tiongkok sebesar 3 miliar USD. Adapun, Vietnam mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 31 miliar USD, dan Singapura mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 16,6 miliar USD. Sayangnya ekspor Indonesia ke Tiongkok masih didominasi oleh sumber daya alam dan energi. Misalnya saja untuk produk batu barat dan minyak bumi, itu menguasai 33% dari total ekspor perdagangan Indonesia ke Tiongkok, dengan nilai 9 miliar USD. Produk-produk dari Indonesia yang diekspor ke Tiongkok dan mencapai ratusan juta USD dalam setahun, diantaranya yaitu adalah minyak sawit, minyak kelapa, bubur kayu, besi, baja, bahan baku elektrik, ikan dan seafood, sepatu dan kertas. Selain itu juga ada produk-produk dari Indonesia lainnya yang memiliki nilai tambah yang mudah kita temukan di berbagai supermarket dan minimarket yang ada di Tiongkok. Dan saya secara random memilih diantaranya yaitu yang ada di 7-Eleven ini. Terima kasih telah menonton! Tadi saya baru saja beli dua produk ini secara random di 7-Eleven. Dan produk-produk ini hanyalah sedikit dari beberapa produk Indonesia yang masuk ke Tiongkok. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa sebenarnya potensi perdagangan Indonesia ke Tiongkok masih sangat besar. Ingat, Tiongkok memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk pertumbuhan perdagangan Indonesia. Dan kita tahu Tiongkok memiliki 1,4 miliar penduduk dengan GDP yang terus tumbuh di atas 7% dalam 1 tahun. Dan tentunya dengan daya beli yang terus juga bertumbuh. Dari Kuangco, Tiongkok, Ismail Fahmi bagi cerita.